Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sejauh ini sudah memeriksa 65 saksi untuk mendalami kasus dugaan swap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat, POKMAS, dari APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. 65 saksi yang diperiksa itu diantaranya terdapat ketua kelompok masyarakat dan koordinator lapangan yang berlokasi di wilayah Pasuruan dan Probolinggo, Jawa Timur. Sejak Senin tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan Kamis 29 Agustus 2024, penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 65 saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau POKMAS dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019-2022, ujar juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Sabtu, 31 Agustus 2024, Tessa mengatakan, kebanyakan saksi yang diperiksa dikonfirmasi seputar proses pengajuan, pencairan dan potongan dana. Hibah dari Pemprov Jatim hingga ke kelompok masyarakat. Penyidik mendalami terkait proses pengajuan dana hibah, pencairan dana hibah, potongan-potongan dana hibah, serta kebenaran pengelolaan dana hibah, katanya, dalam pengusutan kasus ini, KPK juga telah memeriksa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Pada Kamis, 22 Agustus 2024, Abdul Halim diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRG Jawa Timur periode 2014-2019, selain itu, penyidik juga sudah memeriksa bendahara DPC-PDIP Lamongan, Fujika. Senna Octavia, Kamis, 8 Agustus 2024, KPK sebelumnya telah mencegah 21 orang bepergian ke luar negeri dalam perkara dugaan swap pengelolaan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022. 21 orang yang dicegah dimaksud berstatus sebagai tersangka. Betul, tersangka, red, kata aparat penegah hukum yang mengetahui proses perkara itu kepada Tribunews.com, Rabu, 31 Juli 2024, berikut daftar 21 orang yang dicegah bepergian ke luar negeri, 1. Ahmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD, 2. Ahmad Heryadi, Swasta, 3. Mahud, Anggota DPRD, 4. Ahmad Yahya M, Guru, 5. R. Akwahid Ruslan, Swasta, 6. Anwar Sadat, Wakil Ketua DPRD, 7. Jodi Pradana Putra, Swasta, 8. Hasanuddin, Swasta, 9. Ahmad Jailani, Swasta, 10. Masyudi, Swasta, 11. Bagus Wahyu Diono, Staff Sekwan, 12. Kusnadi, Ketua DPRD, 13. Sukar, Kepala Desa, 14. Akroyan, Swasta, 15. Wawan Kristiawan, Swasta, 16. Fauzan Adima, Wakil Ketua DPRD, Sampang, 17. Ahmad Afandi, Swasta, 18. M. Fathullah, Swasta, 19. ABD Motolib, Swasta Ketua DPC Gerindra Sampang, 20. Jon Junadi, Wakil Ketua DPRD Probolinggo, 21. Moj. Mahrus, Bendahara DPC Gerindra Probolinggo, KPK diketahui menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022, dari 21 tersangka dimaksud, 4 diantaranya menjadi tersangka penerima suap. Sementara 17 lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Adapun kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 Sahat Tua P, Siman Juntak, STPS, dan kawan-kawan. Sahat Tua telah difonis 9 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidir 6 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, TPKOR, pada Pengadilan Negeri, PN, Surabaya. Pada Selasa, 26 September 2023, politikus Partai Golkar itu juga dibebani uang. Pengganti sebesar Rp39,5 miliar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, Sahat terbukti menerima Ijon V dana hibah pokok pikiran, pokir, masyarakat yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020-2022 serta APBD 2022-2024 yang masih akan ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Sampang, total anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat sebesar Rp200 miliar, tindak pidana dilakukan sahat bersama-sama dengan staf ahlinya, Rusdi. Kepala Desa Jilgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus koordinator kelompok masyarakat, POKMAS, Abdul Hamid, dan Ilham Wahyudi alias Eng, ada pun sejak tanggal 15. 18 Juli 2024 tim penyidik KPK telah melakukan serangkaian kegiatan di Kota Surabaya berupa pemeriksaan saksi-saksi serta penyitaan dokumen-dokumen terkait teranyar. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung Pemerintah Provinsi, Pemprov, Jawa Timur, di Jalan Pahlawan Kota Surabaya, Jumat, 16 Agustus 2024. KPK menyita dokumen dan alat bukti elektronik. Kepala Desa Jilgung, 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 K